salawat kajung junaan ia teh kaung gula orang duduk di majlis ilmu itu kan ada yang betul-betul dia tidak tahu dia mencari ilmu mencari barokah mencari segala macam ada orang yang duduk di majlis ilmu itu dia itu alim dia tahu bahkan boleh jadi yang mendengarkan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada yang berbicara Hai tapi dia hadir dalam majlis ilmu kita dengar dalam riwayat bahwa Kangjung Nabi Khadir alaihi salatu wassalam beliau sering menghadiri majlis ta'limnya al-imam Malik bin Anas radiyallahu ta'ala anhu gurunya lima musyafi'i imam muda rilhijroh Sayyidullah Khadir Masya Allah beliau terus sering menghadiri majlisnya ikut ngaji Masya Allah padahal yang hadir ini seorang Nabi ya bahkan menurut sebagian riwayat seorang Rasul sebagian ulama mengatakan bahwa beliau adalah seorang Rasul diantara Rasul yang 313 di sana ada nama Sayyidina Khadir alaihi salam yang menamanya beliau adalah Sayyidina belia bin Malkan ayahnya Sayyidina Malkan panggilannya Khadir Allah 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 jadi orang yang alim hadir dalam majlis ilmu itu Masya Allah dia niat mengambil barokah dan juga banyak lihat niat yang lain walaupun sudah tahu karena mendengarkan tentang keagungan Allah Jalla Jalal Wada sama mendapatkan pahala mendengarkan tentang kebesaran baginda Rasulullah SAW ya tentang akhlak beliau tentang walaupun kita sudah tahu tetap mendapat pahala di pulak balik terus tetap dapat pahala ya di samping itu orang-orang yang ma'rifat kepada Allah dan ma'rifat kepada Rasulullah SAW mereka adalah orang-orang yang hatinya penuh dengan kecintaan dan kerinduan kepada Allah dan Rasulullah SAW sehingga duduknya mereka dalam majlis zikir dalam majlis ilmu itu dibawa oleh kecintaannya dan kerinduannya ya kepada Allah dan Rasulullah SAW jadi walhasil bahwa yang menghadiri majlis ilmu ini bukan sekedar karena dia tidak tahu lah tidak ya justru karena mereka tahu itu yang lebih banyak jadi banyak yang hadir dalam majlis ilmu yang lebih banyak itu apakah karena tidak tahu apakah karena mereka tahu artinya karena mereka tahu macam-macam ya ada karena mereka tahu itu itu mengenal keilmuan ada karena mereka tahu itu mengenal mengetahui bahwa keutamaan hadir dalam majlis ilmu itu luar biasa ya karena mereka mengenal Allah karena mereka mengenal Rasulullah SAW jadi selalu ingin mendengar tentang kekasihnya walaupun bibir beliau terus berdikir hati beliau terus mengingat tapi orang yang cinta itu tidak merasa cukup dengan hanya hati bisa mengenang saja atau hanya bibir bisa menyebutnya saja orang yang cinta itu ingin segalanya semua jasmani ingin merasakan kebahagiaan dengan kekasihnya itu orang cinta mata ingin selalu memandang telinga ingin selalu mendengar semuanya segalanya ingin sempurna Allah Allah Masya Allah ini pernah Buya ceritakan dulu ya ada cerita Abu Nuwas Abu Nuwas beliau pernah lewat di satu jalan di pinggir jalan itu ada madrasah ada seorang guru sedang mengajar murid-muridnya lalu seorang guru itu menyebut-nyebut nama beliau beliau berdiri sejenak mendengarkan ya di luar pembicaraan sang guru kepada muridnya kata sang guru kepada muridnya kata sang guru kepada muridnya anak-anak katanya ala taskini khomron faqulli hiyal khomru wala tuskini surron idha amkanal jahru ala 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 faskini khomron ingat faskini khomron berilah aku minum arak faqq faqulli hiyal khomru dan katakan kepadaku bahwa itu arak oke wala tuskini surron wala tuskini surron dan janganlah kalian memberi minum kepadaku i da amkanal jahru i da amkanal jahru kalau memang memungkinkan secara terang-terangan ini kalimat ala faskini sirron ala faskini khomron faqulli hiyal khomru ingatlah berilah saya minum arak ya minuman arak faqulli dan katakan hiya al khomru bahwa itu adalah arak kenapa Abu Nuwas meminta begitu ya kan itu sudah jelas arak jadi kalau sudah jelas arak kan Abu Nuwas tahu bahwa itu adalah arak kenapa Abu Nuwas malah meminta kita dalam syairnya kepada orang yang mau meminumkan arak kepadanya lalu meminta supaya dia mengatakan bahwa ini arak ya lalu ada seorang murid yang cerdas dia ngacung kata muridnya kepada gurunya pak guru ini Abu Nuwas itu bermaksud dia ingin sempurna sempurna bagaimana kan dia ingin sempurna menggapai apa yang dia cintai yang diibaratkan kepada arak yang dicintai oleh peminum-peminum arak ya orang cinta ingin sempurna sempurna bagaimana ya sudah jelas arak dipegang sama dia dia tidak mencukup dipegang sudah dicium baunya dia tahu lalu diminum ya dipegang yang dicium ya diminum dan dilihat oleh dia sendiri yang belum tinggal didengar maka Abu Nuwas meminta fakuli katakan oleh engkau bahwa ini arak akhirnya yang meminumkannya ngomong kata yang meminumkannya ini arak oh ya sempurna jadi semua mata ini semuanya artinya ini gambaran orang yang cinta orang yang cinta itu ingin segalanya ingin sempurna makanya orang yang cinta kepada Allah walaupun dia alim walaupun dia wali menikmati ketika Allah disebut-sebut hatta oleh anak kecil sekalipun dia pasti akan menikmati gitu kan dia akan apply duduk di majlis maulid orang yang cinta kepada Rasulullah walaupun dia wali dia akan apply dia akan menikmatinya karena dia adalah orang-orang yang mabuk mabuk ya dengan kekasih-kekasihnya karena para arifin dan kekasihnya adalah Allah kekasihnya adalah Rasulullah s.a.w. s.a.w. walaupun hatinya sering mengingat bibirnya sering mengucapkan masih ada telinga ini ingin denger begitu kan telinga ingin denger tuntutannya seperti itu ingin melihat minimal mimpi maka bermimpi dengan Rasulullah s.a.w. adalah bagian daripada yang dicita-citakan oleh orang-orang yang mabuk ya mabuk cinta dengan Rasulullah s.a.w. Masya Allah bahkan para wali-wali Allah itu mimpinya dengan Allah mimpi ketemu Allah inginnya bertemu langsung inginnya bertemu langsung dengan Rasul sehingga Allah s.w.t. haqqaqa amalahum Allah ta'ala mengabulkan menyatakan membuktikan apa yang mereka cita-citakan sehingga para kekasih-kekasih Allah banyak yang bertemu dengan Rasulullah s.a.w. secara yaqadah secara terjaga kalau lewat mimpi itu sudah terbiasa bahkan diajari oleh Rasulullah s.a.w. lewat mimpi diskusi dengan Rasulullah s.a.w. lewat mimpi itu sudah terbiasa nah selalu dapat isyarat-isyarat dari Rasulullah s.a.w. kabar-kabar dari Rasulullah s.a.w. itu sudah terbiasa tapi orang yang mabuk cinta dengan Rasul tetap tidak merasa cukup hanya begitu saja ingin bertemu langsung akhirnya banyak para kekasih Allah yang dikasih rizki oleh Allah melalui wasilah syafaatnya Rasulullah s.a.w. bertemulah dengan Rasulullah s.a.w. bukan manaman bukan dalam mimpi tapi yaqadah dalam terjaga Allah 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 dan di kalangan para awliya Allah sudah tidak asing yang bertemu dengan Rasulullah s.a.w. secara yaqadah semoga kita pun juga mendapat rizki itu Allah 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 terima kasih